Moderasi beragama ialah cara pandang orang-orang terhadap agama lain. Dengan kata lain, moderasi beragama bisa diartikan sebagai bentuk persaudaraan kepada orang-orang yang berbeda agama dari orang lainnya. Dalam hal ini, moderasi beragama lebih spesifik kepada penyeimbangan antara pengalaman agamanya sendiri dan juga penghormatan kepada praktik agama orang lain yang berbeda keyakinan. Kasi toleransi itu adalah kemampuan menerima kenyataan bahwa ada orang lain yang berbeda dengan kita baik dalam soal status sosial maupun yang paling utama itu bahwa ada orang yang berbeda dengan kita dalam keyakinan dan kita harus siap menerima keberadaan mereka apalagi dalam konteks Indonesia Indonesia ini adalah rumah bersama buat semua jenis orang yang memiliki keyakinan yang betul. Toleransi itu saling menghargai, saling menghormati satu dengan yang lain, agama yang berbeda, menghormati agama yang lainnya. itu pun terjadi ketika kita hadir di masyarakat, bukan hanya tentang agama, tapi juga bagaimana kita hidup di tengah-tengah masyarakat. yang namanya perbedaan. saya lahir besar di keluarga yang multi-kultur, multi-agama, dan multi-eknis. jadi kalau hadir tinggal menetap untuk sementara waktu di daerah yang mayoritas, maka itu bukan jadi perkanan. tapi bagaimana kita hadir membawur menjadi perkanan untuk orang-orang kita. Mereka punya ruang, punya hak untuk menjalankan kewajibannya, itu pasal satunya hidup di Indonesia. dan kita harus terima itu. Seperti apa saya bebas menjalankan keyakinan saya sebagai orang muslim di Indonesia, seperti itu juga kebebasan dan dimiliki orang-orang muslim untuk menjalankan keyakinannya ke agama. Satu, ketika kita menjaga toleransi antara umat beragama, kita akan terhindar dari yang namanya konflik, pastinya. Semakin dewasa orang beragama, semakin mampu menerima apa yang menjadi keyakinan orang lain. dan di situ tidak ada ruang untuk sellele. Kalaupun ada sellele, berarti ada keakerapan yang tidak bisa lagi dipahasakan. Marilah kita semua bermoderasi. Marilah kita menghargai yang namanya keberagaman. Karena agama seyupianya mengajarkan yang namanya kasih sayang terhadap sesama manusia. Agama mengajarkan yang namanya cinta. Agar kita tidak saling menindas, tidak saling menyalahkan, dan tidak saling merasa bahwa agama yang kita anug, lebih baik dari agama orang lain. Melainkan agama kita dan agama orang lain adalah suatu bentuk anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih telah menonton!